Hai, nama aku adalah Dr. Night D Aku adalah seorang ilmuwan yang berusaha untuk mengetahui arrow terkuat Menurut informanku, di desa ini terdapat arrow yang sangatlah banyak guys Aku gak tau arrow-arownya apa aja Jadi mungkin kita akan cek apa yang desa ini sembunyikan Dan kalau misalnya kita menemukan arrow-arrow tersebut Kita akan mencobanya Kita akan menembaki banyak hal hari ini Dan ya, jadi langsung aja, tanpa apa salah lagi I hope you guys enjoy it Hai, maafkan aku mengganggu Ternyata cuma 99,99% dari kalian yang nonton itu yang subscribe aku Ya benar, cuman Jadi kalau misalnya kalian bisa cek apakah kalian udah subscribe atau belum Itu akan sangat-sangat membantuku Orang-orang biasanya berpikir bahwa mereka sudah subscribe Karena mereka sering menonton suatu channel gitu Tapi sebenarnya mereka belum Jadi kalau misalnya kalian bisa cek di bawah Dan kalau misalnya tombol subscribe-nya masih merah Please subscribe Biar 100% lagi, oke? So ya, jadi maafkan aku mengganggu Dan ya, enjoy the video Oke, karena kita mau meneliti sebuah panah Aku sudah bersiap dan membawa ini Tadeng Busur ajaib Dan ya, jadi kita akan langsung aja pergi ke rumah ini Apakah ada sesuatu yang aneh? Uh, chest Apakah di sini? Oh, apa ini? Iron, stick, string, sama feather Dan kenapa kok bentuknya seperti yang tadi? Oke, you know what? Mungkin akan kucuri keret-keretnya di sini Aku juga sedikit lapar gitu Coba ke rumah yang sebelah sini Uh, ada chest lagi Flynn arrow Ditambah fire charge Hei, apa-apaan ini, boy Aku melihat sebuah pola di sini, guys Menurut analisa aku sih, di setiap rumah pasti ada chest Nah, dan kalau misalnya ada chest Ada barangnya juga Di sini kita dapat kek sama Flynn arrow, guys Apa itu Flynn arrow? Aku hanya tahu, arrow biasa Memang desa ini sepertinya ada rahasianya, guys Oke, kita bakalan ke rumah selanjutnya Ada chest lagi Wow, ada torch sekarang Sama Flynn arrow Kita bakalan cobain Kalau misalnya kita nemuin crafting table Sekarang kita dapat wheat Sama Flynn arrow Oke, kita bisa crafting Mungkin semua ini Mungkin aku akan tanya ke bapak villager di sini Hei, pak Ya, kamu, pak Toleh ke arahku, pak Dipanggilin malah nggak Oh, itu dia Dia udah nolai, guys Hai Di sini, apakah desa ini Mengandung sebuah rahasia gitu? Mau apa kau ke sini? Pergi kau orang luar Iya, pak, maaf, pak Udah malam juga Aku menginep di sini, ya, pak Maaf, pak Dia nakutin, guys Oke, you know what? Aku bakalan pergi Oh, ada crafting table Kita bakalan coba yang barusan, ya Tadi itu feather Terus string di sini Stick Dan juga iron What? Iron arrow? Bukannya biasanya Kalau misalnya ujungnya arrow itu Flynn, ya Sekarang bisa pakai iron Apakah ini jadi lebih sakit, gitu? Mungkin kamu mau Jadi kelinci percobaan, gitu Eh, eh, eh Oh, oh, jangan kabur, pak Dia, dia ketakutan Kita ketebak Eh, satu kali Uh, dua kali tembak, guys Dua kali tembak Menggunakan iron arrow Kalau misalnya baru biasa Mungkin bisa empat kali Jadi ini sedikit lebih kuat Kita bakalan coba Ada chest lagi di sini Uh, ini Flynn arrow Oh, ini tempatnya Buat bikin Flynn arrow, guys Bam Flynn arrow enam Best damage-nya dua Kalau ini tiga Uh, jadi iron arrow itu bagus Terus di sini ada bone arrow mungkin Soalnya bahannya dari ujungnya ini bone Kita bakalan coba bikin juga Bone arrow Best damage-nya cuma satu Apa ini, woy? Buang! Oke, sampai mana deh tadi? Kita bakalan coba bikin ini Flynn arrow Mengelilingi fire charge Flynn arrow Oke, apa ini? Apakah kita bisa membuat api Kalau misalnya kita tembakin pakai ini? Mungkin kita coba tembakin bone ini Oh, oh, oh Oh my God Kita bisa bikin api Kita coba bunuhin creeper ini Bam Ayo, meledak Gak mau meledak dia, guys Oke, you know what? Bam Oh, gak mati Bam Yeah Kita akan lihat apakah ada resep-resep lainnya di sini Oh, no Oh, no No Mati Matikan No, aku gak sengaja Pak, Pak Villager Maafkan aku Maafkan aku, Pak Villager Aku harus matikan apinya Matikan apinya Oh, no Merambat ke rumah yang ini, guys No No, merambat yang ini No Bukan salahku Bukan salahku Oke, kita akan pura-pura Semua itu gak pernah terjadi, oke Gak ada api di belakangku Itu hanya sebuah imajinasi kalian Gak ada api di situ Gak ada yang kebakaran Oke Apakah kita mencapai sebuah keseparatan di sini? Oh my God Rumahnya terbakar Tinggal batu-batunya doang Kita bakalan coba yang kick arrow mungkin, guys Yummy Base damage-nya 0 Jadi aku gak yakin ini buat apa Mungkin ini bisa membuatku kenyang Tembakin ke diriku sendiri Mungkin Wow Gak bisa membuatku dari arrow, guys Ini bagus Best mod ever Ow Sakit skeleton Akan kubunuh kau dengan Iron arrow Yeay Arrowmu kalah, bro Yeay Dua kali hit Bam Duelnya dibenangkan oleh Naidi Oh, no Oh, no Mereka semua datang untuk balas dendam Oh, no Oh, wait What? Kenapa dia pakai pumpkin? Bentar-bentar Hei Kamu kenapa, woy? Ini gara-gara Halloween Apa dia pakai pumpkin gini, ha? Oh, malah gelut sendiri mereka Oh, no Oh, no Yeay Bagus, bagus Aduh domba Yeay Yeay Masuk ke laut Eh, jangan, jangan Aku gak mau dia mati Bruh Oke, arrow-arowku udah habis semua, guys Yang tersisa adalah ini Torch arrow Wow Base damage-nya 0 Mungkin ini bisa mengeluarkan torch Kalau misalnya ku tembakin gitu Bam Wow Magic Ini semua magic Oke You know what? Aku tahu kalian tidak kesini hanya untuk arrow-arow yang membosankan seperti tadi Jadi langsung aja Kita akan pergi ke arrow-arow yang lumayan seru Orang bilang sih Kalau misalnya mau menyembunyikan harta Pasti disembunyikan di sumur Ya kan, Pak? Pasti kamu sembunyiin di sumur, kan? Jawab aku Jawab aku Cepat Maafkan aku, petualang ampunin nyawaku Iya Aku sembunyiin di sumur, kok Aha Lihat itu Dia udah mengaku Kita langsung aja bakalan cek di bawah sumur ini ada apa, guys Apakah ada chest? Yes, betul Oh my God, apa ini? Oke Mungkin ini adalah suatu respi dan ada switchbow Apa switchbow-nya? Nah, kita akan coba semua aja, ya Yang pertama itu ada Flynn Blizzrod sama Feather Kita bakalan coba apa ini jadinya, guys Kita bakalan coba crafting di sini Blizzrod, Feather, Thunder, Arrow Oh my God, apa ini, weh? Apakah ini bisa meluarkan petir itu, Pak? Mungkin kita coba pakai Wow Oh my God, beneran keluar petir Sampai dia berubah jadi witch No, mati kau Mati kau No, gak mau lagi Pergi Yeah Eh, terus gunanya switchbow ini apa, weh? Kita bakalan coba sekarang tembakin pakai yang switchbow Apakah ini ada bedanya gitu? Bam Oh Oh no Oh no, mati kanapinya cepat Aku gak mau kebakaran lagi No No, cepat Matikan Dimana lagi? Aduh, di atas Gimana caranya ke atas Ah, matikan apinya Nah, nah Mati, udah Udah Gak ada api lagi, kan? Yes Rumahnya aku selamatkan You know what? Kita akan coba bikin arrow selanjutnya dulu, guys Underwater arrow? Hah, apa ini? Kita bakalan coba, ya Ini ada gambarnya Thunder Arrow, sih, di switchbow-ku Mungkin kalau misalnya kita pencet tombolnya Oh Bisa switch arrow langsung gitu, guys Kita bakalan coba Underwater arrow ini apa Apakah bisa membuat tenggelam gitu? Ada airnya? Bam Gak ada Gak ada efeknya Mungkin untuk menggunakan Underwater arrow Kita harus di Underwater Kita coba bunuh squid yang ini, ya Di dalam Underwater Let's go Apakah ini? Pop Oh Mungkin ini kalau misalnya di bawah air Gak ada pengaruhnya, guys Biasanya kan arrow soalnya bakalan low Kalau misalnya ada di air Mungkin ini enggak Kita bakalan lanjut ke arrow selanjutnya Ada Diamond sekarang Apakah aku bisa menembakkan yang ujungnya Diamond sekarang, ha? Reinforce arrow Oke, kita akan coba tembak librarian ini Menggunakan Reinforce arrow Bam Satu Terus Bam Dua kali Jadi mungkin arrow-nya jadi lebih sakit gitu Eh, bentar Tapi aku kepo, guys Gimana kalau misalnya aku tembakan dengan menggunakan arrow dispenser kuidya Yeay Gimana kalau gini? Mungkin kita butuh redstone sekarang Kita coba tembak Kita coba isi yang banyak, oke Kita akan coba lagi, Pam Langsung sembilan, guys Bentar, bentar Aku mau berkreasi dulu, ya Sekarang kita bakalan coba Oh 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 my God Ini akan menyenangkan, guys Kita akan coba apakah ada arrow-arrow yang lebih menyenangkan lagi Kita akan lihat di sumber itu lagi, guys Di sini ada arrow dan TNT Oke, ini menyenangkan Kita bakalan coba bikin TNT arrow Ini yang kalian suka, kan, guys Bentar, akan kurubahin semuanya, ya Nah, ini Aku tahu ini yang kalian suka Tiga Dua Satu Tembakan Oh 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 no Oh no, kebakaran No No, kebakaran lagi No, 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 no Oh my God Kalau misalnya mesin ini tangan yang salah Ini bisa menghancurkan dunia, men Contoh tangan yang salah adalah tanganku Kita bakalan coba lagi Oh 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 Ya Spam Spam Let's go, boys Oh Oh no Oh no Oke, aku menyesal Maafkan aku Oh no Sembuknya Sembuknya ancur Gimana aku bisa melanjutkan penelitianku Well, seenggaknya ada satu chest ini yang selamat sih, guys Tapi Chest ini Untuk episode selanjutnya, oke Kalau sejauh ini kalian suka videonya Kalian pastikan untuk like Kalau hanya 40 ribu like Aku akan bikin part 2-nya, guys, oke Untuk sekarang Mungkin kita bakalan lanjutin Meledak Meledak Yeah, yeah Oh, jangan deh, jangan deh Udah, udah, udah Oh my god Oh no Aku harus mengontrol sisi jahatku Kalau misalnya saat seperti ini, guys Oke Tapi untungnya Aku masih punya screenshot-an Isi dari chest yang pertama Kalau misalnya kalian buka chest yang di bawahku ini Kalian akan melihat hasil dari chest yang pertama tadi Kita bakalan coba buka sekarang Wuuuuh Semuanya tersusun lengkap, guys Kita bakalan coba yang pertama Bikin ini dulu, ya Sticknya pake blaze rod Dan itu lumayan aneh Oh, ini tander arrow yang tadi, guys Oke Kita coba yang emerald sekarang, guys Emerald arrow mungkin ini namanya Eh, enggak, guys Ternyata luck arrow namanya, guys Aku nggak tahu ini apa Kita bakalan coba, ya Kita bakalan coba di bow sini Apakah ada sesuatu yang terjadi? Nggak ada Kita coba tembakin ke diri kita sendiri Kok aku nggak bisa nembak diriku sendiri, ya? Oke, di sini ada villager, guys Kita coba tembak Bam Hmm Kamu ada luck-luck-nya gitu, emang Ini fungsinya buat apa, sih? Dua kali hit lagi Aku nggak tahu fungsinya apa Mungkin bisa membuatku hoki Well, you know what Kita akan move on dari arrow tersebut Dan kita bakalan bikin yang dragon spread sekarang, guys Wow, ini bakalan arrow yang keren Dragon arrow Kita bakalan coba Apakah akan keluar jikong naga Hmm Oh, ini dia Yeah Kita kesakitan kalau berdiri di sini Kalau misalnya kita tembak ke diri kita sendiri, gimana? Nggak bisa, guys Ini bisanya ke lantai No, no Jiwa jahatku menginginkan ini, guys Ini bukan salah aku Ini salah jiwa jahatku Please Please Jangan salahkan aku, guys Eh, eh, eh Tiga, dua, satu Oh Oh, no Oh, no Jigong Oh, my God Terlalu banyak jiigong naga aja Oh Oh, oh, no FPS-ku FPS-ku ngedrop Oke, maafkan aku Maafkan aku Aku nggak akan melakukannya lagi Maafkan aku Arrow yang selanjutnya adalah slime ball arrow Kita bakalan lihat apa efeknya Bouncy arrow ini Kita bakalan tembak Apakah bisa Oh, mantul, guys Kalian lihat ini, ya Kita bakalan coba pelan aja Oh, mantul Apa ini, woy Apa ini yang kulihat sekarang, woy Ini mantulnya sampai kapan sih Kepo aku, kan Ayo, mantul terus Oh, tiba-tiba meledak Hatiku terasa kacau Kalau misalnya kita langsung kenal, gimana Bam Nggak mantul, guys Kita coba pantulin ke villager ini, ya Ayo Oh 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 Gimana kalau misalnya aku Fully charge Tapi aim-nya harus pas ini, ya Bam Oh, my God Ketinggian Kita di sini Oh Jangan pergi Jangan pergi, please Bam Oh Trick shot Oh, you know what Mungkin ini bakalan menyenangkan Kalau misalnya kita taruh di sini Sebelum itu Yang di bagian sini Kita akan tembel dulu, ya Bam Oke, ini dia, guys Sudah tertempel, ya Kita bakalan coba Bouncy arrow Let's go Oh Oh Oh, yeah Yeah Kita lihat seberapa jauh mereka bisa pergi, guys Kita akan lihat anak-anakku Anak-anakku sudah berantau Yes, anak-anakku Pergilah Pergilah, anak-anakku Memantulah Yeah Mereka lompat-lompat, guys Mereka kegirangan ini, guys Oh Oh, wait What? What? Kenapa anak-anakku semua meledak? No Anak-anakku, no Arrow selanjutnya adalah Ice arrow Wah, apa ini, guys? Kita bakalan coba ice arrow, ya Cross arrow Mungkin ini bisa memberikan efek slow, gitu Kita bakalan coba ke villager Oh, ya Jadi snowman, apa, ha? Kita coba ke kamu sekarang Hmm Dia kok diem, sih? Mungkin dia terjebak di dalam es, gitu Coba aku pukul Oh, iya Dia nggak bisa lari, guys Eh Mungkin dia terjebak karena arrowku ini, ya Wow Well, itu lumayan keren Bentar Kalau misalnya ku isi di arrow dispenserku ini Apakah lantai-lantai disana berubah jadi salju? Kita akan lihat, guys Oh Oh, no Banyak yang turun Tapi nggak apa-apa, guys Ada yang Oh Manusia salju Kenapa disini ada Olaf? Wow Lucu Aku mau membuat lebih banyak Olaf Please Berikan aku Olaf Please Oh, 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 no Oh, no FPS-ku Yeay Disini banyak Olaf, guys Hai, para Olaf Hai, Olaf 1 Hai, Olaf 2 Hai, Olaf 3 Sekarang kalian bisa mati Aku nggak mau ada Olaf KW Olafku hanya ada satu Yaitu ini Hai, Olaf Arrow yang selanjutnya adalah feather arrow, guys Aku nggak tahu ini apa fungsinya Aku juga penasaran Jadi kita akan langsung bikin Air Arrow Apa ini maksudnya? Kita bakalan coba ke switchboard kita Ke Air Arrow Ini mantap Terus kita bakalan tembakin Bam Oh Oh Dia bisa terbang sekarang Dia jadi Oh, kukira dia jadi dewa, guys Kukira dia naik ke surga Kita tembak lagi Oh, no Oh, no Mayatnya yang terbang sekarang No No, kamu juga terbang Terbang Kamu terbang Kamu Oh Oh, no Bentar Kenapa dia drop-nya jadi telur ini, boy Arrow yang terakhir adalah Enderple Dan dikelilingin oleh Arrow, guys Aku nggak tahu ini apa namanya Tapi tebakanku sih Ini bisa dibuat teleport, guys Sesuai dengan namanya, kan Jadi kita bakalan pergi ke teleport Arrow Oh, iya, guys Kita cuma bisa teleport di sini Keren Jadi kalau misalnya kita mau teleport ke sana Kita teleport ke sana Eh, bentar Aku kepo, guys Kalau misalnya aku masukin di dispenser ke sini Gimana ya? Oh, nggak bisa, guys Nggak bisa dibasukin Kita nggak bisa teleport ke sembilan tempat sekaligus gitu, men Tidak seru Oke, guys Jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini Jangan lupa tulis like, subscribe, dan komen Dan kalau misalnya mau aku lanjutin part 2-nya Kalian tinggalkan like ke video ini 40 ribu like Dan aku bakalan lanjutin part 2-nya, oke Di dalam part 2-nya Kita akan mereview Arrow-Arrow Sebagai berikut, guys Wow Jadi kita masih punya banyak Arrow yang bisa direview Karena aku adalah Dr. Naidi Aku adalah jenius Yang bisa membuat Arrow-Arrow apapun, oke So, yeah Jadi mungkin sekian dulu And I'll see you guys next video Bye Bye-bye